Kisah ini dimulainya Cui, Kak Samurai akan masuk ke sebuah desa di perkampungan suku Badui Kak Samurai mau masuk sebuah kampung atau desa suku Badui Cui Setiap masuk atau setiap keluar dari sebuah desa atau perkampungan suku Badui itu Cui Selalu ada yang namanya Luit Cui, di belakangnya Kak Samurai ini lumbung padinya suku Badui Lihat, jadi jumlah lumbung padi yang ada di sini itu punya satu keluarga Satu keluarga, satu lumbung padi Satu kepala keluarga, satu lumbung padi Dan yang disimpan bukan beras, tapi gabah Jadi padi yang masih baru dipetik Padi yang baru dipetik Cui Jadi ini di setiap kita masuk ke desa atau keluar desa Badui Itu ada perkampungan khusus untuk lumbung padi Jadi bukan di dalam perumahannya Bukan di dalam perumahannya, tapi di pintu masuk atau di pintu keluar Terus Cui Nah ini Daun ini bukan sekedar daun Tapi ini adalah anti-hama Jadi dari berbagai macam tumbuhan Kalau dipasang di lumbung padi mereka Maka hama tikus dan lain-lain gak akan masuk Cui Oke Cui, lanjut perjalanan Cukup lama juga Kak Samurai yang krok-nongkro ngambil gambar Di wilayah lewitnya Di wilayah lewitnya kampung Suku Badui Yang mau Kak Samurai masuk ini Karena view-nya itu keren banget Cui Dia itu beratapkan apa ya? Daun rumbia Mudah-mudahan gak salah sebut Terus dindingnya itu gedek Gedek itu anyaman bambu Lalu dari tiang-tiangnya itu dari kayu Cui Nah terus dia itu berkumpul Semacam mengeliling Jadi kalau orang gak ngerti Itu semacam perkampungan kecil Rumahnya kecil-kecil tapi padat Nah gitu kan Jadi kalau rumah-rumah normal kan besar-besar Nah ini lewit itu bentuknya seperti rumah kecil Dia tempat nyimpan padi Cui Kalau orang gak ngerti Itu disangka kok rumahnya ini orang Badui kok kecil-kecil Padahal itu bukan rumah tinggal Melainkan tempat menyimpan padi Padi yang disimpan disitu adalah Padi huma Padi apa ya Padi gogo Padi dari hutan Bukan padi sawah Karena di Badui tidak mengenal sawah Cui Terus setiap kepala keluarga itu punya Lewit untuk nyimpan padi tadi Nah padi yang disimpan disitu Umurnya juga sudah bisa puluhan ratusan tahun Cui Karena kan dia makannya sedikit-sedikit Gak kayak Karena eh tau gak Cui Di Badui itu gak ada orang gendut Gak ada kayak Kak Samurai Mereka merasa kenyang Selesai makan Terus ya gitu Tradisional semua gitu kan Antara rumah Antara low weight Antara Apalagi Tempat mandi Tempat mandinya juga bilik bambu juga itu Saking tradisional Bener-bener menyatu dengan Alam Kalau orang awam Kak Samurai yang gak paham Gak ada bedanya Cui Tapi kalau orang yang paham Yo jelas Cui Wah Pokoknya Menyenangkan Cui Dadah semua Cui Dadah 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 Terima kasih.